Yang menciptakan kata-kata babai itu cuma celetukan aja. Nah, pas lagi di acara, Kak Jordi tuh makin lupa... Nggak, ceritanya nggak gitu, kurang lengkap. Mama tuh orang pertama yang pasti tau. Cuma mama tuh sering banget bercandain yang, Jadi gimana kau? Udah sampai tahap mana perasaannya? Berarti kamu juga udah dapet restu dong dari mama? Ketika aku sudah, apa namanya, memantapkan diri, Pasti untuk hubungannya lebih serius. Kalau kamu fresh, gimana kamu menanggap dirinya? Ada nggak sih hal-hal yang kamu ill-feel dari Jordi, Atau sebaliknya Jordi ill-feel ke Frisley? Kalau ill-feel sih nggak. Tapi itu yang tadi aku bilang, Bu. Aku lebih sering ngomel, ngambek, ngatur juga ke Frisley. Contoh kayak misalkan kalau dia ketemu satu orang, Terus dia suka bete sendiri. Aku bete banget nih, aku pulang syuting. Tapi di syutingnya aku nggak nyaman. Aku disuruh A, disuruh B, disuruh C. Terus dia jadi bete sendiri. Aku bilang, Frisley harusnya kamu sudah 21 tahun, Kamu sudah bisa berbicara. Mau kamu apa. Bukan berarti kita harus kasar sama orang, Tapi kita sudah bisa menyampaikan pendapat kita. Aku bilang itu. Nah Frisley tuh selalu nggak enak, Bu. Orang nunggu kalau baik. Ya, enakan banget. Kan aku yang gemes, ya nggak bisa. Abis itu kamu pulang ngedumel sendiri. Aku bilang. Dan udah gitu kan sebagai public figure, Apa yang kita sampaikan, apa yang kita lakukan, Kan bisa menjadi acuan buat penonton. Terus udah gitu, itu menjadi opini publik juga. Dari ucapan, penampilan kita. Kalau sekiranya kita tidak nyaman ngelakuin itu, Ya nggak boleh bilang iya kan. Jadi aku lagi ngajarin Frisley untuk bilang enggak. Dia bilang enggaknya sama aku akhirnya. Nggak bisa kak. Nah itu. Akhirnya udah. Udah deh. Udah ambak-ambakan lagi. Biasanya gitu. Tapi kan melihat itu udah sebagai sebuah kemajuan dong. Udah bisa bilang tidak. Iya tapi ini aku doang. Kalau sama orang, aku nggak enak. Iya, iya. Aku nggak enak. Gitu nih. Iya. Itu sih kalau aku. Kalau Frisley, nggak ada. Nggak ada sama sekali. Sejauh ini, Kak Jordi sangat baik. Terus juga. Jadi Kak Jordi suka banget ngeledekin aku. Contohnya aku kan kayak punya boneka gitu. Terus aku bercanda. Aku dipanggilnya. Aku bilang kalau aku dipanggil sama si boneka itu bubuk. Nah terus udah deh tuh banyak rame-rame orang-orang pada ngomong siapa nih babanya. Babanya. Yang menciptakan kata-kata babanya itu cuma celetukan aja. Pas lagi di acara, Kak Jordi tuh manggil aku. Enggak. Ceritanya nggak gitu kurang lengkap. Mama nanya. Oh iya. Ceritanya-ceritanya. Ayo, Kak. Ayo, Kak. Ayo, Kak. Ayo, Kak. Jangan gitu. Aduh. Yang lengkap. Yang lengkap sabar-sabar. Bapak dulu nggak? Enggak. Enggak apa-apa. Jadi tuh pas lagi dibikin vlog. Terus mama bercandain. Kamu dipanggil apa, Kak? Iya dong manggil aku bubuk. Aku bercanda. Terus mama bilang. Oh berarti kalau manggil yang itu baba. Mama yang bilang bu. Jadi semuanya langsung pada rame. Terus kakak malah manggil aku juga waktu lagi di program. Vici, bubuk. Wah rame. Setelah itu, Bu. Iya kan? Aku pernah nonton vlognya. Iya kan? Iya kan? Berarti kalau aku panggil bu, bu. Berarti karena aku nonton vlognya Frisley kan, Bu. Gak pampakan. Kan Frisley yang menamakan dirinya bu. Aku cuma ngikut doang kok. Pokoknya banyak banget deh hal-hal yang diusilin terus gitu. Kak Jordi tuh usil banget. Pokoknya usil banget. Kamu usil banget. Tapi kan kamu seneng. Jadinya lucu nggak bosen. Iya kan? Jadi menyenangkan. Iya. Tuh dia nggak mau lihat mata aku, Bu. Ini lucu banget sih. Kalau Jordi kan udah kenal nih sama keluarga kan. Sama ibu, sama mama, sama Adi. Kalau Frisley udah deket nggak sama keluarganya Jordi? Karena kan sebenarnya selama ini aku tuh nggak pernah yang jalan sama Kak Jordi tuh karena kayak ngedate berdua atau kayak gimana-gimana tuh nggak pernah selalu kerja atau ada urusan. Jadi kalau tahu Thalia, Thania, Onyo. Kalau Onyo ketemu di lokasi. Kalau Thalia, Thania tahu dari IG story atau video dari Kak Jordi. Tapi kalau ketemu langsung belum? Thalia kan sangat posesif nih sama Jordi. Kira-kira kalau ketemu gimana tuh nanti? Prediksinya. Nah itu dia yang sebenarnya aku menjaga perasaannya Vichy. Aku menjaga perasaan keluarga Vichy. Dan juga pelan-pelan mengenalkan ke Thalia. Aku udah pernah ceritakan ke kamu. Waktu itu kita ada syuting videoclip berdua. Terus waktu itu Thalia mau dateng. Aku kan takutnya nanti ada celetukannya Thalia yang mungkin kadang-kadang suka judes. Thalia tuh judes banget. Akhirnya aku ngobrol dia berdua Vichy. Aku pengen ngobrol berdua sama kamu waktu itu pas lagi syuting. So, kamu ceritain. Ya kayak kamu nanti jangan kaget ya. Tiga keponakan ku tuh beda-beda katanya. Yang satu Onyo. Onyo tuh udah pasti kamu udah kenal. Kamu udah tahu Onyo seperti apa. Nah kalau Thalia, Thalia ini judes banget. Pokoknya keponakan ku yang paling judes. Tapi kalau Thalia mah masih ikut. Masih ikut-ikut aja. Tapi kalau aku mungkin karena aku juga perempuan. Dan aku deket sama anak-anak kecil. Dan aku bawel kan Bu. Terus aku udah tahu. Aku pernah merasakan jadi keponakan yang posesif sama Om sendiri. Sama Tante sendiri. Jadi aku ngerti banget itu. Dan gak pernah minta kayak. Ya udah dong Kak, ayo kenalin aku. Atau Kak, ayo ajak aku ke keluar disana. Atau kenal. Atau gimana. Ya nanti ada waktunya ya. Ada waktunya ya. Sebenarnya waktu itu juga aku yang salah. Jadi waktu itu aku lagi. Kamu pura-pura gak denger. Oke aku pura-pura gak denger. Aku lagi jadi bangku. Kamu ikan. Ikan gak mungkin duduk. Jadi bantal. Jadi waktu itu aku lagi nemenin Thalia main di rumah. Nah terus aku Thalia sama Tania. Aku taruh di playground biasa. Aku lagi buka handphone. Aku lagi DM-DM sama Frisley. Ngobrol di DM. Terus aku buka profilnya dia. Aku buka. Aku scroll ke bawah kan. Aku liatin lagi sampe bawah kepo-kepo. Dan aku gak sadar. Ternyata Thalia ada di belakang aku bu. Dia begini. Aku liatin foto cewek ya. Dia bilang gitu. Aku nemenin ayah main tapi gak fokus ya. Gitu. Terus itu ada vlognya. Abis itu dia ngadu ke ayahnya. Tadi ayah lagi main. Tapi Uncle gak fokus nemenin ayah main. Kata dia gitu. Atau ayahnya ditanya yang mana. Itu anti yang ada di podcast. Di podcast misteri yang rambutnya segini. Aku langsung kayak. Wah dia udah salah jalan. Dia salah gerak. Harusnya kan aku kenalin dulu. Baru dia kenal. Nah dari situ Thalia. Ayah gak mau nemenin ayah ke podcast. Soalnya ayah udah berdua sama anti. Gitu. Jadi cemburu cemburu. Lucunya. Ponakannya cemburu. Sebenarnya salah aku juga. Karena waktu itu dia lagi main. Ya itu. Aku lagi membuka Instagram. Dia udah bisa ngegepin bu. Di belakang. Terus aku kaget. Antara kaget. Terus kayak terharu juga ponakanku udah gede. Iya dia bisa ngomong gitu. Aku gak fokus ya ngemenin ayah main. Kata dia gitu. Terus dia cerita. Ke satu rumah dia cerita. Satu rumah cerita. Terus ada Onyo dateng kan. Terheboh kan tuh Bu di rumah. Onyo dateng. Kenapa Ci? Kenapa Ci? Nyonya tolongin Yo. Yuk ketikin Yo di TV. Buka podcast misteri uncle. Ay kasih unjuk yang mana. Ya ampuh. Apa gitu Bu. Aku kan kayak. Waduh 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 waduh. Nih udah. Udah mesti di. Udah mesti diperlakukan serius nih. Fun tapi serius gitu. Masih dikenalkan baik-baik dulu. Nah. Setelah itu akhirnya aku sering ngobrol. Ci kalo misalkan Ay nanti kesini sama Antti gimana? Satu kali pertama dia bilang. Hmm kayaknya yuk sama Ay aja deh. Sama Bunda sama Tania. Ya ampuh. Udah. Ucup banget sih. Ci kalo misalkan nanti. Kan aku punya kakakku lagi. Ciripka namanya. Kalo Mama Ika kesini sama Uncle gimana? Kan Ciripka belum nikah juga. Kalo Mama Ika kesini sama Uncle gimana? Jawabannya unexpected banget. Dia ngomong gini. Kan udah dipanggil Mama. Ngapain lagi? Ayah punya papa. Ayah mau sama Mama Ika aja. Matilah ya. Tapi dia lagi posesif banget nih sekarang. Kayak gitu. Aku tanya lagi. Ci nanti ayah mau pergi liburan. Ayah sempet bawa Antti. Boleh apa enggak? Nanti yang ngendong tanya siapa? Atau dia? Onyo. Terus kalo Ay pegel yang dorongin ayah siapa? Antti. Hmm gitu. Udah bisa gitu gue ekspresinya. Jadi aku kayak. Lucu banget. Lucu banget. Pelan-pelan. Jadi aku pelan-pelan mengenalkan Frisley juga. Dia sering nonton podcast kita juga. Sampai akhirnya ada. Ada waktunya dia bilang kayak. Angkel. Ayo mau deh ikut yuk ke podcast. Tapi jangan yang terlalu serem ya. Kata dia gitu. Nanti ayo takut. Ya tapi kan nanti di sana ada anti Frisley. Yuk ditemenin sama anti Frisley ya. Hmm ya oke. Wah udah boleh gitu. Iya. Dia udah boleh lucu banget. Udah luluh ya dia. Udah udah. Jadi kalo kata kau Ruben. Hmm sebelum ke gue sama Ci Wenda. Lu langkahin dulu. Tuh konakan lo. Barisan pertama. Pembela aku ya onyo. Onyo enggak Ci. Jadi pertama kali aku softball juga kan aku enggak. Enggak. Bukan bohong. Tapi aku enggak izin sama Koko gitu mau main softball. Onyo yang ngadu ke bundanya. Bun. Kok angkel kayaknya lagi main di lapangan nih. Kayaknya ayo tau nih bun sama siapakah. Atau onyo gitu. Ya ampun. Gawat deh. Iya. Terus jadi sekarang kalo misalkan udah ketemu onyo. Nyoh. Nyoh. Brother. Brother. Oke siap. Gitu. Jadi onyo nih brotherku sekarang. Pantesan aku juga kalo ketemu onyo. Hakan. Pas peluk. Onyo. Tenang aja. Tenang aja anti. Tenang aja. Aku enggak paham. Aku enggak paham. Aku enggak paham. Tenang aja anti. Semuanya aman. Kayak aku enggak paham. Oh itu yang dimaksudnya. Iya itu maksudnya. Di rumah. Gitu. Cik banget. Tapi kalo kokoh. Ruben sama Ci Wenda gimana? Tanggepannya. Ke Ruben sama Ci Wenda tanggepannya welcome sekali. Cuma kalo ketika aku lagi ngobrol sama Ci Wenda. Berbeda sekali ngobrol sama ke Ruben. Kalo ngobrol sama Ci Wenda. Dia ya kayak onyo lah. Dia suka nanyain. Kemarin gue liat tuh ada foto berdua. Kata dia gitu. Apaan sih Ci? Dahlah gak sepura-pura lah. Dan dia gitu. Gue udah liat foto-foto. Cie gitu. Lebih kayak gitu. Terus kadang-kadang aku suka cerita. Kita mau pergi kemana. Planning. Terus Ci ada pengen makan berdua dimana ya. Gitu sama Ci Wenda. Kalo sama kok Ruben. Tidak terlalu banyak. Bukan berarti karena aku tertutup. Tapi karena aku respect sekali. Sama kok Ruben. Aku menganggap dia sebagai ayahku. Jadi ini adalah raja terakhirlah ibaratnya. Kalo udah semuanya everything udah mantap. Kalo semua sudah matem gitu. Aku bakal ngomong ke kok Ruben secara serius. Tapi dia pernah ngomong ke aku. Dia selalu pesen ke aku. Seperti yang diajarkan sama orang tua kita sebelumnya. Selalu hargai siapapun pasangan kamu. Hargai keluarganya. Terus sayangi juga orang tuanya. Kemudian tau batasan. Tetap bersenang-senang. Tapi lebih mendewasakan diri. Apa yang boleh dan apa yang tidak. Lebih gitu aja. Kalo Frisly dari mama ada pesen-pesen gak? Tentang hubungannya sama Jordi. Justru kalo mama, mama sering yang ledekin aku kan. Gak mau cerita nih kak sama mama. Karena aku. Aku bukan gak mau cerita bu. Karena memang kayak yang tadi aku bilang. Aku gak pernah ngerasain kayak kita. Emang ngedate. Atau kayak PDKT-nya. Kayak PDKT aku sebelumnya. Jadi aku baru santai. Kan aku selalu apapun pasti cerita ke mama. Izin juga ke mama. Atau kalo mau pergi. Mama tuh orang pertama yang pasti tau. Cuma mama tuh sering banget bercanda ini yang. Jadi gimana kak? Udah sampai tahap mana perasaannya? Mama ku juga usil. Cuma mama selalu yang. Kak Jordi tuh hebat banget. Maksudnya sopan banget. Terus juga dewasa. Pokoknya mama salut deh. Bukan sebelum aku deket. Sedeket ini ya bu. Dari awal kenal pun memang kita semua. Melihat kak Jordi tuh adalah sosok yang patut di kagumi. Karena juga kalo mama kan ya pengennya juga anaknya tuh deket sama orang yang terbaik. Bisa berjalan dengan orang yang sopan juga. Dekat juga sama keluarga ya kan. Berarti kamu juga udah dapet restu dong dari mama. Aduh, aku bukan di jawab. Gak tau, belum ada obrolan yang lebih serius ya. Terus kalian bilang belum jadian, tapi kan ada komitmen yang tidak terucap, tapi bagaimana cara masing-masing menjaga hubungan ini dengan baik. Kira-kira ini kamu mau serius nantinya atau belum ada pikiran pernah sekali? Kalau aku sih pasti ada, karena ketika aku melakukan penjajakan, pendekatan sudah lewat, sudah saling mengenal, hubungannya pasti akan menuju ke kata-kata serius. Karena kalau main-main kayaknya merugikan kedua belah pihak, maksudnya sebagai wanita juga pasanganku nantinya akan merasa buang-buang waktu, kemudian akan ada kerugian-kerugian yang secara material-imaterialnya juga ada, waktunya mereka, nama baik. Begitu juga aku, ketika aku sudah memantapkan diri, Jadi pasti untuk hubungan yang lebih serius. Kalau kamu, Fred, gimana kamu menanggap dirinya? Kalau hubungan serius, selama ini emang aku nggak pernah merasa kalau pacaran itu main-main. Tapi balik lagi, aku masih punya banyak planning yang harus tercapai. Dan aku tuh anaknya kayak yang tadi Kak Jordi sampaikan keras kepala kan. Jadi ketika aku pernah punya mimpi yang 20 tahun, pokoknya aku sudah bisa beliin rumah untuk mama. Apapun yang terjadi gitu. Sekalipun itu aku harus kerja dalam satu hari pindah lokasinya tiga, itu nggak apa-apa. Yang penting tercapai ini 20 tahun. Jadi masih banyak planning yang kayak sekarang tuh 23 tahun atau 24 tahun tuh aku udah harus selesain kuliah aku dulu. Baru mungkin mikir kesananya. Kalau untuk pernikahan. Serius mah serius. Tapi kan Jordi sendiri kalau misal pun menikah, tetep bolehin dong sekolah dan sebagainya kan? Boleh. Makanya itu yang aku ngobrolin sama Visi. Pertama bahagia. Tujuan kita harus bahagia. Nggak tahu gimana caranya, tapi kalau sudah tidak bahagia kita harus menjadi dewasa. Menerima hubungannya tidak bisa dijalankan lagi. Buat apa? Dipertahanin. Iya kan? Selain bahagia, saling mengisi dan menerima kekurangan. Itu penting banget buat aku. Dan ini kita lagi... Alhamdulillah kita sudah bahagia sekarang ini apa yang kita lakukan. Kita cari serunya. Dan sedang mencoba saling mengisi di kekurangan kita masing-masing. Itu senang nih aku dengernya. Amin. Nah aku mau tanya nih. Apa sih arci cinta buat kalian berdua? Aduh, kakak dulu silahkan. Sejujurnya kalau aku tidak percaya ada yang namanya cinta. Karena sebenarnya ya apa yang aku pelajarin. Si anak kecil ini ya bu, mohon maaf kalau salah. Tapi aku ke Visi, aku belajar mengasihi dia dan menyayangi dia. Karena kalau aku sudah mengasihi Visi, aku sudah menyayangi dia. Walaupun tindakan dia ke aku kurang baik, kurang enak. Aku akan tetap mengasihi dia. Tapi kalau aku cuma cinta sama Visi, aku berharap dia cinta balik ke aku. Nanti akan ada rasa cemburu, akan ada rasa di mana aku merasa selalu kurang. Dan ingin mendapatkan lebih. Nah makanya yang aku bilang prosesnya mungkin berjalan pelan. Tapi pasti karena aku pengen mengasihi Visi sepenuhnya berserta keluarga-keluarganya. Kalau aku, aku mampu untuk melihat mereka berkomunikasi. Tapi aku menutup untuk membaca orang atau melihat ke depan. Aku sempat mengalami pemulihan juga di SMP. Itu lumayan lama. Terus juga di SD sempat dibully. Marcia ini adalah sosok yang baik. Dan apa ya, sangat amat mengajarkan aku tentang berkomunikasi sama mereka. Ini dia di belakasi di mana nggak? Iya. Tadi aku sempat lihat. Ini ibu anaknya.